Intro Salam jumpa pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada Senang sekali saya Zerlinda Zuhdi dapat menjumpai Anda kembali dalam informasi pendidikan Informasi pendidikan kali ini hadir dengan beberapa informasi menarik diantaranya Irjen Kemdikbud Pantau UN SMA hari pertama Mendikbud Tinjau UN di Kabupaten Manggarai Barat MPT Kota Tangerang Selatan, gelar O2SN dan FLS2N seleksi Kabupaten Kota Dan kami masih akan menyajikan tayangan lain seputar dunia pendidikan Baiklah pemirsa, mari kita jelang informasi pendidikan selengkapnya Hari pertama ujian nasional tingkat sekolah menengah atas dilakukan serentak pada tanggal 9 April 2018 Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Daryanto Memantau secara langsung di sejumlah sekolah menengah atas di Jakarta Termasuk memantau posko ujian nasional Berikut liputan selengkapnya SMA Negeri 45 Jakarta adalah sekolah pertama yang dikunjungi Irjen Kemdikbud Daryanto Tahun ini merupakan tahun ketiga sekolah ini melaksanakan UNBK Ada tiga ruangan yang digunakan untuk UNBK Dan di setiap ruangan terdiri dari maksimal 35 siswa Irjen Daryanto mengecek pelaksanaan UNBK melalui kamera pengawas CCTV Yang terpasang di dalam ruangan kepala sekolah Selain melihat absensi siswa peserta ujian Ia juga mengingatkan kepada kepala sekolah dan pengawas Agar memastikan tidak ada peserta ujian yang membawa alat komunikasi ke dalam ruang ujian Usai meninjau pelaksanaan UN di SMA N45 Daryanto melanjutkan pemantauan UN ke SMA PGRI 12 Jakarta Utara Di sekolah ini hanya ada 26 siswa yang menjadi peserta UN Terdiri dari 20 siswa jurusan IPA dan 6 siswa jurusan IPS Mereka menjalani ujian di satu ruangan dan dalam satu gelombang Yakni gelombang pertama Sekolah ketiga yang dikunjungi Irjen Kemdikbud adalah SMA Pangudiluhur di Jakarta Selatan Ada 78 siswa yang mengikuti UN di sekolah khusus laki-laki ini SMA Pangudiluhur memiliki 4 laboratorium komputer dengan jumlah peserta 78 siswa Sejak 4 tahun lalu UNBK sudah diterapkan di sekolah ini Dari ketiganya saya menyimpulkan pelaksanaan UNBK berjalan normal Tidak ada ambatan yang signifikan Dan ketiga-tiganya itu saya amati lingkungannya cukup bagus Sekarang ada komunikasi yang terus intens ya Antara petugas-petugas teknis, proktor gitu dengan pihak provinsi maupun kantor pusat Nah yang kedua juga perlu dicatat bahwa ini UNBK yang SMA itu cukup Kenaikannya cukup tinggi dibanding tahun lalu Nanti angka persisnya bisa dilihat ya Tapi yang paling penting adalah ini menunjukkan satu peningkatan kinerja Kesuksesan dari tim balitbank dan kawan-kawan di Puspendik dan Pus Tekom Maupun yang lain-lain itu cukup bagus Hadirnya sistem ujian nasional berbasis komputer Telah berhasil mengefisiensikan anggaran pemerintah hingga mencapai puluhan miliar rupiah Selain minim tindak kecurangan Ujian nasional dengan menggunakan komputer juga turut menyelamatkan lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meyakini ujian nasional berbasis komputer Lebih efisien dari segi anggaran Inspektur Jenderal Darianto mengungkapkan Dampak positif yang didapatkan para pelaku ujian juga patut diperhitungkan Tak hanya itu UNBK juga lebih ramah lingkungan Pasalnya dengan menggunakan komputer Akan mengurangi konsumsi kertas yang dibuat dengan bahan kayu pepohonan Soal efisiensi anggaran Ini saya meyakini itu efisien Dan hitung-hitungan itu kan bisa dikalkulasi dengan baik dengan arus tajam Kita melihat itu arus tajam juga Mana yang additional cost Mana juga yang opportunity to lose yang mungkin hilang Atau opportunity profit yang harus kita dapat Sekarang kita begini Jangan hanya melihat uangnya doang Kita juga melihat dampak positif yang dirasakan oleh seluruh pelaku ujian ini Baik itu masyarakatnya, kepala sekolahnya, guru-nya, pengawasnya, masyarakatnya Nah ini teman-teman media juga Bayangkan, kebayangkan Kalau semua kertas yang kayak dulu Pertama lingkungan ini kan perlu bikin kertas harus nebangi Apa namanya Pohon-pohon ya untuk bikin kertas Itu kan lingkungan tidak bagus Berapa nilai penyelamatan lingkungan itu Ini juga harus dihitung juga Nah kalau mau menghitung secara hitam-putih Hanya garansi saya kira mungkin itu perlu disempurnakan Lebih lanjut Daryanto menilai Anggaran yang dibutuhkan seperti untuk proktor dan elemen lainnya Dapat tertutupi melalui penggunaan dana bos yang ada Uswatun Hasanah, Dodi Hendrawan, Televisi Edukasi Pemerintah melalui Kemdikbud berharap agar tahun depan Seluruh sekolah di Indonesia dapat mengikuti ujian nasional Berbasis komputer Namun bagaimana dengan daerah perbatasan Indonesia Yang hingga kini masih terbatas dengan aliran listrik Maupun jaringan internet Berikut penjelasan Inspektur Jenderal Kemdikbud Daryanto Terkait hal ini Belum terjangkaunya sejumlah daerah di Indonesia Akan pasokan listrik maupun jaringan internet Membuat pelaksanaan ujian nasional tetap dilaksanakan Dengan berbasis kertas dan pensil Hal ini tentu tidak sejalan dengan harapan pemerintah Agar ujian nasional dapat dilaksanakan secara serentak Menggunakan komputer Untuk mengatasi hal ini Inspektur Jenderal Kemdikbud Daryanto mengungkapkan Saat ini pemerintah tengah mengkaji kebutuhan Akan BTS atau Best Transhaver Station di suatu daerah Kita menjalin hubungan supaya mungkin saya tidak tahu teknologinya BTS-nya itu BTS itu Base Transmitter System itu Itu juga di Sekarang sudah ada mobile Sudah bisa mobile juga Kemudian dihitung setiap region itu Perlu mobile BTS berapa Nah yang seperti ini sudah dikaji Mudah-mudahan kajian itu juga bisa diterapkan juga Dan mengatasi itu tadi Mengatasi daerah Saya kira di Indonesia ini area-areanya memang Beragam ya Tapi khusus untuk yang itu memang perlu perhatian Termasuk listrik Ya PLN Alhamdulillah kemarin sudah ada Dijalan kerjasama dengan PLN Bahwa beliau membantu untuk Mempasok ya Mempasok listrik dengan baik Khususnya untuk sekolah-sekolah Pak Itu concern petugas-tugas mereka Yang sedang melakukan UNPK itu Dimonitor betul oleh PLN Ya Saya kira kerjasama yang seperti ini Kerjasama dan sama-sama kerja Jadi bukan sama-sama kerja saja Tapi juga harus kerjasama Berbagi sumber daya dan prasarana Dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer Adalah suatu terobosan positif Yang telah dilakukan pemerintah Bukan hanya itu Para proktor pun perlu mendapatkan Pelatihan secara intensif Demi lancarnya UNPK 2018 Terbatasnya jumlah perangkat komputer Di setiap satuan pendidikan di Indonesia Memungkinkan adanya sistem resource sharing Atau berbagi sumber daya Dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer Inspektur General Daryanto mengungkapkan Tak hanya berbagi sumber daya Antar satuan pendidikan Namun berbagi sumber daya juga Dapat dilakukan dengan baik Bersama para orang tua siswa Seperti orang tua yang meminjamkan laptop mereka Selama UNPK berlangsung Selain menyiapkan perangkat komputer Kesuksesan pelaksanaan sebuah UNPK Juga didukung oleh tenaga proktor yang handal Proktor yaitu pendamping Pengawas ujian nasional Yang bertugas mengunduh soal ujian Dari server pusat Oleh karena itu para proktor Perlu dilatih secara masif Dan berkelanjutan Kedepan itu resource sharing itu Saya kira sudah Jadi kalau kita lihat disini dulu kan Mungkin hanya dua Apa Dua fase ya Dua shift begitu Nah kedepan bisa jadi tiga shift Seperti ini kan sudah tiga shift Alat ini komputer yang di SMA 45 ini Ini kan juga bisa digunakan Untuk nanti SMP Ya Bapak boleh nanti SMP itu bisa menggunakan disini Misalnya SMP sebelah Dia belum punya komputer ya Dia bisa pakai disini Dan tidak ada Ya tidak ada kesulitan untuk hal itu Karena apa Semua sama Ya prosedurnya sama Sistemnya juga sama Tinggal Apa Istilahnya Click and run Nah gitu Nah sekarang Mekanismenya Nah kita atur mekanismenya Pak Supaya nanti ke depan itu bisa 100% Itu ditata lagi Kan perlu proktor tambahan Ya kan Kan ini kan jumlahnya beda Dengan jumlah SMP SMP banyak Pak Nah yang SMA SMP ini Tidak sebanyak SMP Nah ini perlu kita hitung lagi Dan itu harus dilatih Ini kan kuncinya Karena kemarin itu proktornya dilatih habis-habisan Kita latih secara tajam Kemudian dengan masif Kemudian kita cek Pak Kalau yang Yang kita tes itu Mereka tidak Tidak lepas begini saja Jadi tes dulu Kalau kesulitan ini Gimana cara ngatih-tesinya Kalau kesulitan ini Gimana cara membetulkannya Nah yang Juga perlu Didorong oleh kita semua adalah Kesadaran dari masyarakat juga Pak Kesadaran dari masyarakat untuk Membantu Supaya Misalnya ada sekolah Yang komputernya itu kurang Pak Kan pinjem orang tua Ya kan ada seperti itu Nah Kan Bapak-Bapak yang Punya komputer-komputer notebook-notebook itu Yang mungkin di rumah tidak kepake Tapi bisa digunakan Itu bisa dipinjemkan Uswatun Hasanah Dodi Hendrawan Televisi Edukasi Pemirsa Kami masih menyimpan sejumlah informasi menarik lainnya Jangan kemana-mana Kami kembali setelah jeda berikut ini Tetaplah bersama Televisi Edukasi Terima kasih sudah menonton Terima kasih.